Lembaga Survei Liberty Institute rilis hasil survei Maret 2024, Batam menuju Pilkada 2024, siapa yang unggul? Iksan 0.4, Sukriyadi 0.3, Raja Heri 0.2, Gusti Andriyaw 0.2 Ini nama yang sudah kita serah, kalau kasih-kasihkan ala bantu kepada mereka, selamat bilih mana Wakil Balikota? Bilihannya adalah Irwan Shah dengan posisi 27,3%. Lanjut. Apakah calon kemungkinan berubah? 42% ada kemungkinan berubah yang tetapnya cuma 25,2%, tidak terkejap 32%. Lanjut. Kalau kita adu wakil sama wakil dalam lulusi masyarakat yang tertinggi, posisinya adalah Orang memilih antara dua calon ini, Irwan Shah sebanyak 43%. Jadi, dinamik 11,5%, tidak tahu tidak jauhnya sebanyak 45,4%. Kalau kita adu wakil sama wakil, wali kota sama wali kota, kita adu hasilnya adalah seperti ini. Lanjut. Nah, kita adu pasangan. Nah, elektronika pasangan baga calon ini, terdapat dua pasang yang akan maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Batam. Menurut Bapak Ibu, pasangan mana yang paling tepat memilih kota Batam? Sebanyak 59,1% mengatakan Amsaka Ahmad Irwan Shah. Amsaka Ahmad Irwan Shah sebagai pilih, pasangan pilihan sebagai wali kota. Sedangkan Marlin Agustina 29,1% dengan Jepri D. 29,2% memilih Marlin Agustina dan Jepri D. Sedangkan tidak tahu dia jawab, 11,8%. Jadi, Bapak Ibu-Ibu, saya sampaikan, kalau kita melihat hasil sekarang, maka wali kota dan wakil wali kota Batam adalah Amsaka Ahmad dan Irwan Shah. Bilang posisinya 59,1%. Sedangkan Marlin 29,1%. Ini gambar kita lihat. Cuma kita lihat kecamatan. Ini kecamatan Batam Kota. Ini ada semua 12 kecamatan yang ada di sini. Kita adu dua pasang ini ke kecamatan. Di kecamatan Batam Kota, itu Amsaka Ahmad Irwan Shah 58%. Marlin 34,6%. Tidak tahu jawabnya 5,7,4%. Ini itu di Batam Kota. Lanjut, kita lihat kecamatan lain. Kecamatan Batu Haji. Amsaka Ahmad Irwan Shah menduduki posisi 57,5%. Marlin Agustina Jepri D. 30,6%. Tidak tahu dia jawab, 11,9%. Lanjut. Kecamatan Batu Ampar. Amsaka Ahmad 53,9%. Marlin 22,3%. Tapi tidak tahu jawabnya 23,8%. Lanjut. Belakang Padang. Amsaka Ahmad Irwan Shah 54,6%. Marlin Agustina dan Jepri D. 27,3%. Tidak tahu tidak jawabnya 18,2%. Lanjut. Kecamatan Bengkong. Amsaka Ahmad Irwan Shah menduduki posisi 62,9%. Marlin Agustina Jepri D. 29%. Tidak tahu jawabnya 8,1%. Bengkong ya. Lanjut. Kecamatan Bengkong. Kecamatan Bengkong. Amsaka Ahmad Irwan Shah 75%, Marlin Agustina 8,3%. Yang tidak tahu jawabnya 16,7%. Lanjut. Posisi itu kecamatan Galang. Amsaka Ahmad Irwan Shah 57,9%. Marlin Agustina 36,8%. Tidak tahu jawabnya 5,3%. Lanjut. Lumpung Baja. Amsaka Ahmad Irwan Shah 57%, Marlin Agustina Jepri D. 29%, Tidak tahu jawabnya 14%. Lanjut. Nongsa. Amsaka Ahmad Irwan Shah 52,3%. Marlin Agustina 35,2%. Tidak tahu jawabnya 12,5%. Lanjut. Kecamatan Sagulu. Amsaka Ahmad Irwan Shah 65,2%. Marlin Agustina Jepri D. Hamid 26,5%. Tidak tahu jawabnya 8,3%. Lanjut. Sungai Bedung. Amsaka Ahmad Irwan Shah 51,6%. Marlin Agustina Jepri D. 25,2%. Tidak tahu jawabnya 23,2%. Lanjut. Terkumpang. Amsaka Ahmad Irwan Shah 61,7%. Marlin Agustina Jepri D. Hamid 27,8%. Tidak tahu jawabnya 10,5%. Lanjut. Dan diambil. Abis. Dan diambil. Tidak tahu tidak jawabnya masih 56%. Begitu tahu orang memilih siapa di tahun 2003. Tapi sekarang. Posisi yang kita lihat tadi. 59,1%. Sudah menetapkan pilihan kepada Amsaka Ahmad. Irwan Shah. Marlin Agustina 29,1%. Tidak tahu jawabnya sudah pekir. 11,8%. Kalaupun diambil semua tidak tahu jawabnya di posisi yang Marlin juga posisinya belum menguntungkan. Jadi, saya rasa ini juga akan terbelah dua nanti ini. Seperti itu. Lanjut. Alasan memilih. Kenapa mereka dipilih? Alasannya adalah Dekat dengan masyarakat atau rakyat 30,1% Itu alasan mereka memilih calon tersebut Berpengalaman Asumsi pengalaman 28,8% Hasil kerja terlihat nyata 11,4% Karena ini yang berdominasi pilihan orang terhadap calon tersebut Lanjut Ada kita lihat juga sukunya yang seperti Batak atau Mandeling itu Jadi dominan ini suku besar sudah dominan di sini Itu tidak bisa dialakkan Itu tidak bisa dialakkan Dimanapun jadi rasa itu ada pasti muncul Apakah Kalau kita lihat sebenarnya Kalau kita lihat hasil yang dulu Dengan sekarang Itu sebenarnya kan semuanya naik Semuanya naik Tapi pada akhirnya semuanya punya batas Semuanya Bumar Lin punya batas Kalau kita lihat hasil kita Coba tarik hasil yang Perbandingan Terus saja dulu ke bawah Kita lihat bandingannya Terus-terus Yang berpandingan Terus-terus Hasil yang terus-terus Terus-terus Hasil yang 23 dan 24 Terus-terus Kita lihat perbandingannya Terus-terus Terus-terus Terus Ini contohnya Ini kan posisinya dari 21 dulu ya Pribadi ya Ke 32 Dari 52 ke 59 Ini pribadi Ada peningkatan sebenarnya Dari yang tidak tahu tidak jawab Sebelumnya memulai menutup pilihan Tapi pada akhirnya Tidak tahu jawabnya sudah 53 Banyak orang yang mempengaruhi persepsi orang Pertama partai politik Pasti mempengaruhi Kesukuan yang mempengaruhi Gender pun Gender pun pasti mempengaruhi Dari peta yang saya lihat Posisi batang itu lebih bercederung di tengah Bukan kanan Bukan kanan ya Maksudnya tipikal karakter ideologisnya Agak ke tengah Di tengah Bukan ke kanan Tapi Kalau persepsi gender tetap Bagaimanapun pasti ada mempengaruhi Kesukuan ke kecilnya pasti mempengaruhi Yang mempengaruhi lebih besar itu adalah Kenapa beliau bisa cepat naik ke dua-duanya Karena beliau bergerak Kedua-duanya berarti Amsakat dan Malin itu bergerak di lapangkan Itu betul Kenapa calon-calon yang lain Berendah ke 0,1 Karena tidak bergerak di bawah Sebagai calon mali kota ya Bukan calon ya Harus dipahami Pak Kalau Pak tadi Mengatakan tanya ke Adil Kenapa bisa seperti itu Saya sampaikan yang gini Ingkampil itu rata-rata tumbang Pak Bukan hanya di sini Di daerah lain juga tumbang Karena informasi-masingnya beda Yang gak kecil itu berarti belakang padang 1.200 Galang Bulau ya Semuanya itu kecil-kecil Membagi responnya Kalau ada satu responnya Saya contohkan saja Ini sampel contohnya Ada 100 Responnya di kesempatan itu Diturunkan nanti pergelurannya berapa Permasuk-pergelurannya itu berdasarkan Kepadatan pemilih Kita belum ada data pemilih Pak Jadi kalau sampel di sini Kita bagi lagi Nanti di RW-nya kita bagi lagi Tapi tidak semertes Tapi RW-nya sampelnya Diambilkan per RW-nya Sampelnya Apakah sampelnya diambilkan Di sini mumpul? Tidak Di RW itu paling diambil 2-3 orang Pak Jadi 2-3 orang di sampel Dan itu diacak Di sini diambil Di sini nanti ini Tidak orang yang mumpul Diambil Dentang apakah Pakai gambar sebagainya Tidak Kita ini netral Tidak ada kepentingan Pokoknya hasil kita bisa diuji Dengan lembaga-lembaga lain Yang akan Mungkin akan sebentar lagi Mungkin beberapa lembaga Akan di riset juga Jadi kita uji Dari hasil Kita tidak ada kepentingan Dengan hasil ini Silapapun hasilnya Itu terserah bagi kami Karena saya tidak ada Terima di sini ya Jadi cerah Apalagi Pak yang ditanyakan Sebelumnya Pastinya itu ya Jadi metodologinya Berdasarkan apa ya Pokoknya sampling itu Pembagiannya berdasarkan Kepandatan Saya sampe dengan tingkat RW Seperti itu Tadi lebih kemana Pesannya Pesannya posisinya sudah Untuk Amsakar Irwansah Dengan posisi 59% Sedangkan untuk Ammarlin Masih Belum sekian Jadi posisinya untuk saat ini Masih Ungkul Amsakar Dan Irwansah Bang Terkait hasil Supaya Lembaga Bapak Media apa sih Yang paling mempengaruhi Responden Banyak mempengaruhi Media sosial Satu-satu media yang mempengaruhi Dan serana yang Saat ini Malah anehnya Di kota Batam ini Malah Yang informal Malah lebih kuat Maksudnya Pertemuan informal Warung Apa toko Dengan teman-teman Seperti ini Itu jauh lebih Pengaruhi Ternyata Informasi Tampil Ketimbang dengan Yang lainnya Tapi di bawah itu Dalam media sosial Media sosial itu Ya kayak Facebook Masih Dianggap Masih kuat Berapa persen Pertemuan informal Dianggap Lebih efektif Dari 1200 Responden Bapak Bagaimana Mereka menanggapi Money politik Ya Seperti yang kita Sampaikan tadi Sebagian besar itu Malah Dia itu Mau menerima uang Nah Tapi permasalahannya Dia akan Besarnya itu Pilihannya sendiri Ya jadi Tetap memilihnya sendiri Tapi dia terima uang itu Sedangkan yang betul-betul Menolakkan Cuma 30an persen Sedangkan Selebihnya itu Menerima Indra dari 4 nama itu Kok ada nama lain gak Yang misalkan muncul ke depan Mungkin bang Karena masalahkan gini Melihat jumlah partai politik ya Mungkin akan ada Tapi saya begini Kalau andai kata Ada calon lain maju Paksakan maju Saya takutnya nanti Hanya jadi pemeriah Dalam pilkada Karena kalau Masyarakat itu Yang tidak tahu dijawabnya Sudah senegil Kalau Kalau masih ruangnya besar 30-40 persen Ruang orang Belum menentukan pilihan Itu Masih bisa lah Tapi kalau sudah Cuma 7 persen Rentan bagi calon Itu saya katakan Rentan bagi calon itu Untuk menang Dan hanya Bahaya berakhir Sebagai pemeriah Berarti tidak akan ada Mungkin Pemikiran calon beningka Gak ada Karena ada disini ya Calon boneka itu Mungkin ada Tapi dia Nanti pasti dirugikan Karena masalahnya Dia dianggaran Dia dirugikan Yang kedua Beberapa calon ini Kan merata-rata Anggota Dewan Ketika dia dimaju Dijadikan boneka Dia harus mundur Itu pasti dirugikan dia Bang tadi Bang menyebutkan Dalam pemaparan Pilek Yang sebelumnya Pilek ini Masa brutal Salah satu kebrutal Yang manipulasi Ya Dari yang ternyata gini Dari saya bandingkan 2019 dengan 2019 Simak selengkapnya Di Youtube Warta Kepri TV Dan portal Berita Warta Kepri Ko ID Partai mana tuh Bang?